Intro Satu dari dua kawanan spesialis pencurian di kantor Kesbangpol, Kota Tanjung Balai ditangkap personil reskrim Polsek Datuk Bandar. Aksi pencurian di siang hari itu terungkap begitu kedua pelaku terekam oleh CCTV yang terpasang di kantor instansi pemerintah daerah tersebut. Tersangka Hendrikot Tampati tak dapat berkutik begitu ditangkap oleh personil satreskrim Polsek Datuk Bandar Mapolres Tanjung Balai. Pria berusia 34 tahun itu ditangkap usai menyantap makan siangnya di sebuah warung nasi. Kaposek Datuk Bandar Ibtu Rekman Sinaga membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka tersebut. Kaposek mengatakan dalam kasus pencurian dan pemberatan itu, sebelumnya kedua tersangka datang ke TKP mengendarai sebuah becak motor, barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengangkut hasil curian dari kantor tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka telah berhasil mengambil komputer sejabanya lengkap dengan perintahnya, sehingga tersangka kita amatkan berikut dengan peran bukti. Namun tersangka satu orang lagi berhasil memadikan diri dan saat ini masih dalam pengajaran tim kita. Terima kasih. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirait melaporkan.